Menamata asing yang pernah meramaikan Pilkada DKI Jakarta seperti Basuki Cahaya Purnamato Ahok dan juga Anis Baswedan kini dimunculkan lagi sebagai jagoan untuk maju di Pilkada Jakarta bulan November mendatang. Seberapa realistiskah parpol mengusung kedua toko ini dan juga bagaimana penerimaan publik untuk pencalonan Anis dan juga Ahok di Pilgub Jakarta. Kita bahas saudara bersama dengan Sekretaris DPD-PDIP DKI Jakarta Pantas Nenggolan nanti juga akan bergabung bersama kami politisi Nasdem Bestari Barus dan juga ada Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia Hanta Yuda. Selamat sore Bung Hanta, Pak Pantas selamat sore. Selamat sore Mbak Nero. Kita sambil menunggu juga Bung Bestari Barus untuk bergabung bersama kami. Saya sambil menunggu itu saya ingin ke Pak Pantas dulu ini bicara soal nama Ahok yang masuk dalam bursa cagup. Ini serius atau ini baru cek ombak aja nih? Ya seperti yang tadi disampaikan, ini penjaringan. Dalam proses penjaringan ini, semua kader-kader terbaik kita, kita coba yang sudah terukur, yang sudah teruji, yang sudah teruji kapasitas dan kapabilitasnya di kepemimpinannya di seluruh Indonesia, itu kita coba angkat, orbitkan ke tempat, ya ke tanggung jawab yang lebih besar. Salah satunya adalah Pak Ahok. Pak Ahok kan sudah pernah menjadi wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta. Itu menjadi salah satu sumber penilaian dan sumber rekrutmen bagi kita. Termasuk juga diantaranya misalnya seperti Pak Jarod, Saiful Hidayat, termasuk juga dari Pak Andika Perkasa, Pak Basuki Hadimulyono yang sudah teruji di kabinet, termasuk juga kepala-kepala daerah kita yang pernah teruji. Seperti Ibu Risma, sudah teruji di kota Surabaya. Tapi Pak Bantas, kalau Pak Ahok ini, skala prioritasnya berapa nih kalau bicara dia masuk dalam penjaringan tadi? Ya, skala prioritas saya pikir semuanya punya peluang untuk terekrut, tapi pastinya nanti itu akan tersaring lewat proses penjaringan. Jadi kita sekarang ini masih dalam proses penjaringan, kemudian tahap berikut kita masuk ke tahap penjaringan. Besar kan senyakir-kira Pak Ahok ini? Ya, berdasarkan track record yang sudah pernah dia tunjukkan, ya saya punya keyakinan masyarakat sudah punya modal untuk memberikan penilaian dalam mengambil keputusan untuk kemana suara hak tanggung jawab demokrasinya diberikan nanti. Oke, Pak Pantas, kalau tadi Anda menyebut dari sejumlah nama Pak Basuki Hadimulyono, kemudian Buris Marini, Pak Andika Perkasa, kalau kita bandingkan ketiga nama ini dengan kemudian nama Pak Ahok ini, mana yang lebih besar kansusnya kira-kira? Ya, untuk sementara ini punya kansus yang sama, karena semuanya sudah menunjukkan track record yang baik, baik kapasitas maupun kapabilitasnya. Mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi dengan survei-survei yang ada, kita coba melihat elektabilitasnya dan lain sebagainya. Oke, Bung Hanta kalau Anda melihat bagaimana nama Ahok ini kemudian muncul lagi ke permukaan sebagai cagup? Ya, Nilu, kalau kita lihat dua sosok ya, mantan calon gubernur yang sangat fenomenal, Pak Ahok dan Pak Anis. Kedua-duanya ini kalau kita lihat dalam perspektif modalitas aspek utama atau paling determinan dalam kandidasi kepala daerah, yaitu faktor elektabilitas dan boarding pass. Mana yang ketiga, satu lagi, isi tas kalau isi laboris, maka dia perlu kekuatan uang. Tapi paling penting ada dua hal, elektabilitas dan boarding pass. Nah, dua-duanya ini punya modal itu. Baik Pak Ahok maupun Pak Anis, itu punya basis masa. Itu tidak bisa kita pungkiri, basis masanya cukup besar. Dua-duanya masuk di bentuk, dan kedua bertarung head-to-head yang sangat kuat. Itu satu. Yang kedua, dari sisi boarding pass, Pak Ahok itu kan kader pedi perjuangan. Tadi seperti Pak Pantas katakan, Pak Ahok masuk dalam penjaringan. Artinya punya partai, ada potensi. Begitu juga Pak Anis, meskipun BKS tidak menyebutkan, tapi punya Nasdem menyebutkan, masuk ke radar Nasdem. Jadi dari dua aspek itu, maka dua ini memiliki potensi yang relatif besar menurut saya dalam kontestasi terkadar dikait. Tapi Bu Hanta begini, kalau kita berfokus misalnya dulu kepada nama-nama yang muncul dari PDIP, ada Ahok, Basuki Hadi Mulyono, kemudian siapa tadi, Andika Perkasa, Bu Risma. Anda menilai yang paling punya kans ini kira-kira siapa? Ya, semuanya punya plus minus ya, tapi kalau saya mengerucutkan dua nama yang paling potensial di PDIP 2 yang saya elektoral di potensi kemenangan, yaitu Pak Ahok dan Pak Risma. Pak Ahok punya basis masa, Bu Risma itu figur baru juga, tetapi dia punya panggung politik sebagai menteri. Jadi dua ini nama fenomenal. Dibandingkan Pak Basuki dan Pak Andika, saya kira PDI Perjuangan, tadi seperti Pak Pantas mengatakan melihat data survei, maka dua ini lebih kompetitif secara elektoral, secara penerimaan publik, aksesibilitas publiknya. Jadi dugaan saya itu. Tetapi usus Ibu Risma itu tidak hanya di DKI, nama Ibu Risma juga potensial maju di Jawa Timur dari sisi PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan pasti membutuhkan figur kuat juga, bertarung di Jawa Timur. Nah, di Jawa ini kunci semua, ada Pak Ahok dan Burisma di DKI, kalau dari peserta PDI Perjuangan, kemudian Jawa Timur ada nama Burisma, Jawa Tengah ada nama Mas Hendi, misalnya dan nama-nama lainnya tentunya. Tapi dari nama yang saya sebutkan itu, nama-nama yang masuk pada kategori kandidat kuat. Jadi saya mengkategorikan, dulu ada kandidat kuat, ada kandidat potensial, ada kandidat standar. Nah, dari nama yang menurutkan itu, ada kandidat kuat. Termasuk di dua perjuangan, nama Anies dan Ridwan Kamil, konteks Jakarta. Baik, kita tahan sampai di sana dulu. Ini juga kalau misalnya benar, Anies kemudian akan versus, atau berhadapan begitu dengan Ahok, ini berarti mengulang sejarah, bagaimana itu harus diantisipasi juga. Jangan sampai terjadi pembelahan misalnya juga, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Saya sudah berikut ini, tetaplah di Kompas Petang. Kita lanjutkan kembali perbincangan ini, Saudara. Saya ingin ke Pak Pantas dulu. Pak Pantas, kita tahu apa yang terjadi pada pilkada sebelumnya? Ya. Apakah itu juga masuk dalam hitung-hitungan PDIP misalnya? Oh iya, pasti semua peristiwa pasti akan menjadi bahan kajian bagi PDI Perjuangan. Yang pasti PDI Perjuangan mendorong calonnya itu sudah didasarkan kepada sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab kepada bangsa, negara, termasuk terhadap BKI Jakarta. Itu menjadi prioritas. Tidak ada... Apakah tidak khawatir itu akan terulang misalnya? Nah, itu akan menjadi kajian nanti. Itu pasti. Ya, pasti kita berharap hal-hal seperti itu tidak lagi terjadi. Tetapi ya sekali lagi, faktor-faktor ideologis, faktor-faktor kesejarahan, termasuk juga harapan-harapan ke masa depan, itu harus menjadi prioritas kita, menjadi visi yang sangat penting untuk diusung oleh setiap calon yang kita ajukan. Oke, tapi... Lanjut-lanjut sedikit. Silahkan. Ya, dalam konteks itu, partai sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk mengajukan kader terbaiknya untuk bisa memimpin di DKI Jakarta di waktu-waktu yang akan datang, yang tentunya akan memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, negara, dan bangsa Indonesia. Pak Bantas, apakah begini, penerimaan publik kepada Pak Ahok, apakah menurut PDIP masih besar saat ini? Utamanya di DKI Jakarta ya? Ya, saya pinggir fakta-fakta, masyarakat sudah cukup cerdas melihat fakta. Masyarakat sudah punya pengalaman perbanding, masa mulai dari, katakanlah, mulai dari Kojibowo, kemudian masuk ke Pak Jokowi, masuk ke Pak Ahok, masuk ke Jarod Saipul Hidayat, kemudian masuk ke Pak Anies, itu adalah sebuah fakta yang menjadi ladang penilaian, ladang penilaian bagi masyarakat yang punya hak pilih nanti. Nah, maka fakta-fakta itu saya pinggir tidak bisa diabaikan, tetapi walaupun seperti itu, kita akan mengupdate kembali semuanya itu, lewat sarana-prasarana survei, atau lain-lain yang akan kita lakukan dalam proses penyaringan nanti. Oke, saat ini sudah bergabung, saya sapa dulu, Bung Besaribaru, selamat sore. Mbak Nilo sekarang, saya izin dulu ya, Mbak Nilo ada kerjaan lain, mohon maaf. Oke, baik, terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Nilo, saya ingin ke Bung Besari dulu kalau begitu. Bung Besari, gini, nama Anies kembali muncul ya, karena Bung Willy Aditya itu sempat mengatakan bahwa Anies ini adalah top priority-nya untuk cagup DKI Jakarta, ini benar begitu, atau ini baru tes ombak nih gitu, Nasdem? Ya, tentu kita punya harapan-harapan terhadap siapapun yang berpotensi untuk kemudian diusung dan dimenangan, kan begitu dulu. Namun tentu masih perlu waktu, penjajakan, dan lain sebagainya terkait dengan, ya, kalau kita bicara kesediaan, kemudian bahwa kontestasi pilpres pun baru selesai, ya, mungkin Pak Anies harus juga berkontemplasi dulu untuk menemukan jalannya kembali, apakah dia bersedia. Dari beberapa pihak, banyak terjadi silang pendapat terkait Pak Anies ini, ada yang mengatakan, ayo kita majukan untuk jadi gubernur DKI, pasca pilpres, tapi ada yang juga mengatakan, Pak Anies bukan lagi pada level itu untuk dicalonkan. Itu di internal Nasdem ya? Itu akan terpulang kepada Pak Anies sendiri nantinya. Oke, yang tadi, kalau bicara soal tadi Anda sebutkan bahwa ada silang pendapat juga, itu di internal Nasdem juga ada silang pendapat itu maksudnya? Di masyarakat, di masyarakat umum ada beberapa pihak menyatakan, wah Pak Anies jangan lagi dong, kita tetap Pak Anies itu prioritasnya adalah nanti capres lagi yang akan datang, sekarang ini menunggu, kan gitu kan. Oke, tapi apa sih yang menjadi alasan mendasar Nasdem kemudian memunculkan nama Anies Baswedan ini, apakah karena kemarin memang Pak Anies memberikan efek ekor jas yang besar bagi Nasdem? Saya kira Pak Anies kan pasti kalau dicalonkan, tentu akan membawa dampak yang cukup signifikan bagi perolehan suara ya, mengingat Jakarta adalah basis daripada Pak Anies itu sendiri, karena beliau adalah pernah menjabat menjadi gubernur DKI ya, pada masa itu dan mengalahkan incumbent waktu itu Ahok dan Jarod gitu, itu salah satu, kemudian cukup dikenal, cukup familiar, dan cukup diterima juga di Jakarta. Oke, jadi serius ini berarti Nasdem ya Pak Beslari ya? Pada posisi hari ini kan Nasdem membuka ruang ya, untuk menerima orang-orang yang siapapun, baik dari kader internal maupun eksternal, yang ingin kemudian mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Ya tentu tahapan-tahapan itu nanti pasti akan dilalui, sampai akhirnya diputuskan siapa yang akan menjadi ceklon yang diusung. Tapi ada nama lain yang mungkin sebesar nama Pak Anies? Tidak dapat sendiri, harus mencari teman koalisi dulu. Oke, teman koalisi dulu yang mau dicari gitu. Tapi Pak Basari, maksud saya adakah nama lain yang mungkin menyamai, besarnya nama Anies begitu yang muncul di internal Nasdem? Saya kira kita punya kader internal ya, dan eksternal juga banyak yang kita nantikan. Kan ini masih menunggu ya, tahapan-tahapannya belum masuk. Tentu dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan ada dulu kesepahaman antar partai politik, akan berkoalisi dengan yang mana, dengan kawan lama kah, atau kawan baru, atau apapun itu. Pembicaraan politik, kita lihat beberapa hari kebelakang ini, ada pertemuan sejumlah ketua umum partai ya, dan itu kita harapkan bahwa akan mewarnai juga, tentu pilkada yang sudah sangat dekat ini, siapa akan bergabung dengan partai mana, akan bergabung dengan partai mana. Khusus Nasdem sendiri karena kita cuma, insya Allah 11 kursi di JKI Jakarta, kita masih butuh tambahan sekitar 12 kursi lagi, supaya mencukupi untuk mencalonkan kandidat. Baik, saya ingin ke Bu Hanta. Bu Hanta bagaimana Anda melihat, kira-kira Nasdem ini mengusung Anies Maswe dan peluangnya? Ya Nilu, figur lama ini ada plus minus, tadi saya katakan punya basis masa, tapi kalau ada lawan baru, yang lebih fresh itu juga sulit, mereka bisa dikalahkan. Baik Anies maupun Pak Ahok, itu kelebihan punya basis masa, ada potensi partai, tapi kedua-duanya juga punya problematik ya, misalnya Pak Ahok seri-seri view, beliau dulu di 2017, ada isu yang menyerangnya, itu akan mungkin dipakai lagi, untuk mendown grade Pak Ahok, apalagi beliau bukan incumbent, dulu sebagai gubernur sedang menjabat. Begitu juga Anies Waswedan, dua hal. Anies juga sama, beliau kalau maju lagi, kan baru saja kalah dalam kontesasi Pilpres, seperti tadi Bang Besar dikatakan, ada yang menganggap tidak perlu lagi, karena bukan kelasnya. Nah ini kan mengganggu secara elektabilitas, tetapi bagi Anies, Anies kan butuh tetap bertahan hingga 2029, itu panggung politik, yang strategis juga, kalau Pilkada DKI dia menangkan kembali, ada panggung strategis. Tapi hati-hati juga, kalau kalah di Pilkada DKI, maka Anies, mohon maaf, berat sekali bertarung lagi di Pilpres 2009, kalau kalah di Pilkada DKI. Jadi itu perlu dihitung. Nah ini hal yang lain, kalau kita bicara dua nama ini, Pilkada DKI ini kan, Pilkada Citarasa Pilpres, karena sangat strategis, karena eskalator Pilpres, tergantung terbukti Pak Jokowi dan Pak Anies, itu dulu adalah gubernur DKI, running di Pilpres, karena itu, para ketua umum, elit-elit partai, itu akan turun gunung semua, dalam kontestasi Pilpres DKI ini. Akan bicara, lobby, negosiasi politik yang sangat kuat, karena terkait dengan hal itu. Nah, karena itu mungkin, bisa kita menggunakan, peta koalisi per hari ini di Pilpres. Nah, kalau bicara 01, nama Anies, yang paling potensial, betul. Tapi ada nama dari PKS, Mardhani, relatif potensial, tapi tidak sekuat, nama Anies dan Ahok. Kemudian dari ini, ada juga Pak Saroni ya, Bang Besar ya, kalau di Nasdem, itu juga nama-nama potensial. Di 03, saya melihat memang hanya nama tadi, Bu Risma sebenarnya lebih potensial, selain nama Pak Basuki dan sebagainya. Nah, di 02, ini bisa ada potensi memunculkan, toko yang ketiga, Ridwan Kamil, Mesukun Masyik VVM, Tantara Jawa Barat dan DKI, ada nama Erik Thohir, atau ada nama yang lainnya, itu akan menjadi, atau Budi Satrio ya, Juan Dono, anakannya Prabowo. Jadi dari kelompok 02, ini akan muncul nama baru, dalam perspektif publik. Karena itu menurut saya, semua keporos-poros koalisi ini, harus berhitung betul. Dugaan saya, potensi tripolar, tiga poros itu, terbuka lebar, di Pilkada DKI akan muncul. Jadi kemungkinan ada tiga poros begitu ya, di Pilkada DKI? Apakah mengeluarkan nama baru, atau tetap Anies, apakah Ahok, atau nama baru? Oke, tapi saya ingin tanyakan Anda begini, mengingat sejarah yang pernah terjadi, antara waktu pertarungan Pilkada DKI 2017, dan kemudian perjalanan politik, sampai dengan hari ini, bagaimana Anda melihat penerimaan, masyarakat Jakarta, kepada dua tokoh ini, Anies dan juga Ahok? Tentu kalau kita bandingkan, Anies tentu jauh lebih berpotensi, karena segar ya, pertama Anies menang melawan Pak Ahok, di Pilkada 2017 terakhir, kedua Anies baru saja mengikuti kontestasi Pilpres, dan suaranya sangat tipis selisihnya dengan Prabowo, jadi kira-kira separuh, tapi separuh ini belum tentu, pemilih Anies yang separuh di Pilpres ini, belum otomatis akan setuju Anies maju di Pilkada, seperti Bang Besari sendiri katakan tadi, ada yang tidak setuju, bukan tidak suka Anies dia memilih, tetapi menganggap Anies tidak pantas lagi, maju di Pilkada DKI, itu membuat Anies bisa tergerus, kalau Pak Ahok itu, energi politik PD Perjuangan harus lebih berat lagi, memajukan Pak Ahok, karena potensi akan dimainkan isu 2017, apalagi Pak Ahok bukan incumbent, dulu aja incumbent, saya termasuk, apa namanya, tidak begitu yakin, PD Perjuangan akan kembali memajukan Pak Ahok, mesti punya potensi, karena seperti tadi, gamblingnya cukup tinggi, taruhannya bagi PD Perjuangan, pasti mempertimbangkan nama lain, apakah Bu Risma, tapi Bu Risma juga punya potensi di Jawa Timur misalnya, nah dari sisi Pak Anies, itu bergantung pada Nasdem dan PKS, terutama partainya adalah Nasdem, kalau Nasdem tidak punya figur kuat, untuk berkontestasi di Pilpres, atau tidak ada negosiasi baru, bisa jadi Anies dikeluargaan, kartu itu saya kira masih hidup, relatif lebih hidup Anies, di Nasdem. Oke, baik. Bung Bestari, seberapa serius Nasdem akan mengusung Anies Baswedan ini? Kan tadi saya sudah sampaikan, bahwa kita memberi ruang kepada Pak Anies, untuk kemaju menjadi, kembali menjadi calon gubernur DKI, hanya saja mungkin ini akan terkulang kepada Pak Anies, apakah beliau itu masih mau gitu, dari Pilpres turun lagi ke Pilgub, ini kan kembali kepada beliau. Oke, tapi artinya Nasdem sendiri sangat serius? Komponen yang paling penting adalah, dengan siapa Nasdem akan berkoalisi, bagaimana bila koalisinya nanti ternyata dengan Gerindra, atau dengan PDI Perjuangan, atau dengan yang lainnya, kita belum tahu. Sehingga posisi tawar itu, apakah Nasdem mencalonkan gubernur, atau wakil gubernur, atau apa gitu. Ya, mungkin dalam beberapa waktu ke depan, seminggu ke depan mulai akan terlihat, apa ininya ya, gambarnya akan seperti apa, pirkada ke depan ini. Baik, terima kasih. Waktunya juga tinggal, 1-2 bulan ke depan tahu, untuk mencalonkan. Betul, kita akan nantikan nanti. Terima kasih Bung Besaribarus, politisi dari Partai Nasdem, dan juga sebelumnya ada, Bung Pantas Nenggolan, dari politisi PDIP, dan juga Bung Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Pol Tracking. Terima kasih sudah berbagi pandangan, di Kompas Petang. Sehat selalu, Bapak-Bapak.